Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, ketemu lagi sama Ustadzah Umi di pembelajaran SPJP Gimana kabarnya? Sehat dan bahagia bukan? Oke, baik Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reklama Tepatnya pada KD 3.1 membahas tentang memahami reklama Dan KD 4.1 yaitu membuat reklama Dari pembelajaran ini apa sih tujuannya? Yang pertama, setelah mengamati reklama Kalian semuanya siswa mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri reklama Dari contoh yang diberikan dengan cermat Dan tujuan yang kedua adalah Setelah mengamati reklama Siswa mampu membedakan Mana yang reklama Dan mana yang bukan reklama Dengan benar Baik, dengan bismillahirrahmanirrahim Kita mulai pembelajaran tentang reklama Kita mulai dari reklama berasal dari bahasa latin Yaitu antara re artinya berulang-ulang Dan kamu artinya berser Setelah ulangi, reklama berasal dari bahasa latin Antara re dan kelam Selanjutnya, reklama merupakan suatu karya seni rupa Yang memuat tentang teks dan gambar Yang menarik untuk menginformasikan Mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk Berupa barang ataupun jasa Dan reklama dan iklan itu Jadi antara reklama dan iklan Mempunyai makna yang setara Kedua istilah tersebut Mengandung makna Yaitu kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat Oke, kita lanjutkan Ciri-ciri reklama Ciri-cirinya adalah Kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam reklama Harusnya singkat, jelas, dan mudah untuk dimengerti Ciri yang kedua Desain reklama mencolok dan menarik Sedangkan ciri yang ketiga Pesan yang disampaikan pada reklama harus jujur Dan reklama biasanya disampaikan secara berulang-ulang Sehingga masyarakat mengetahui pesan yang ingin disampaikan Dari reklama yang perlu kalian perhatikan adalah Reklama berdasarkan tujuannya Anak-anakku, yang pertama Reklama komersial Yaitu reklama yang bertujuan menarik perhatian Dan menggerapkan keinginan seseorang Untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan Dengan menggunakan informasi yang disampaikan pada reklama Jenis yang kedua reklama berdasarkan tujuannya Yaitu reklama non-komersial Apa sih reklama non-komersial? Reklama non-komersial adalah Reklama yang bertujuan menyampaikan sesuatu informasi Kepada masyarakat Biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah Atau lembaga swadaya masyarakat Untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu Jadi reklama ini tidak berkepentingan mencari keuntungan Jadi berbeda sekali dengan reklama komersial Kita lanjutkan anak-anakku Reklama berdasarkan tempat pemasangannya Yang pertama Reklama luar ruang atau reklama outdoor Adalah reklama yang dipasang di luar bangunan Yang kedua Reklama di dalam ruangan atau reklama indoor Adalah reklama yang dipasang di dalam bangunan Seperti di gedung bioskop, di supermarket, dsb Perhatikan contoh reklama Baik di dalam ruang maupun di luar ruang berikut ini Reklama berdasarkan sifatnya Anak-anakku perhatikan Reklama berdasarkan sifatnya Yang pertama adalah reklama permintaan atau ajakan Adalah reklama yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat Agar bersedia memenuhi permintaan atau ajakan Dan mengajak masyarakat untuk peduli dengan sesamanya melalui gambar reklama Berdasarkan sifatnya selanjutnya Reklama penerangan Adalah reklama yang informatif Artinya bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat Dan reklama berdasarkan sifatnya yang ketiga Adalah reklama peringatan Reklama peringatan adalah Reklama yang menadar atau berisikan Mengingatkan kepada masyarakat Misalkan pengguna jalan melalui gambar reklama Contoh reklama peringatan biasanya berisi kata-kata seperti begini Hati-hati sering terjadi kecelakaan Ragam jenis reklama Yang pertama poster Poster adalah sebuah karya seni grafis Yang dibuat dengan perpaduan antara gambar, huruf, dan angka Yang dituangkan di kertas yang berukuran relatif besar Poster ini umumnya ditempelkan di dinding Atau permukaan yang relatif datar Di tempat-tempat umum yang ramai Agar informasi pada poster Dan pesan yang ada di dalam poster Dapat tersampaikan kepada masyarakat Poster berdasarkan isinya Yang pertama poster niaga Adalah kalimat isi serta gambar pada poster Mengenai promosi suatu produk Perhatikan contoh poster niaga pada layar berikut ini Yang kedua poster kegiatan Berisi sebagai upaya publikasi Atau penyiaran kegiatan Sebuah penyelenggaran acara Poster tersebut berisikan tentang informasi waktu Tempat, tema, dan gambar yang menarik minat Agar orang-orang lebih tertarik mengamati poster kegiatan Agar kalian lebih memahami Perhatikan poster kegiatan berikut ini Selanjutnya anakku Poster pendidikan Adalah poster yang bertujuan untuk pendidik Atau mengedukasi siapa saja yang membaca dan melihatnya Agar kalian faham tentang poster pendidikan Perhatikan contoh poster pendidikan berikut ini Poster berdasarkan isinya yang keempat Adalah poster layanan masyarakat Adalah poster yang dibuat untuk pelayanan kesehatan Yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Lebih detainya Perhatikan satu contoh poster layanan masyarakat berikut ini Anak-anakku Kalian sudah mengenal tentang pengertian poster Dan poster berdasarkan isinya Bagaimanakah cara agar poster yang kita buat menjadi menarik Baik, akan Ustazah jelaskan Langkah pembuatan poster pendidikan Satu, siapkan selembar kertas karton dan alat tulis Dua, tentukan informasi yang ingin disampaikan dalam poster Tiga, buatlah kalimat singkat, padat, jelas, dan menarik Sesuai informasi yang ingin disampaikan Kalimat yang digunakan merupakan kalimat ajakan Keempat, buatlah desain poster terlebih dahulu Agar kalian mudah dalam melangkah selanjutnya dalam pembuatan poster Lima, tambahkan gambar untuk mendukung tema dengan tampilan warna yang menarik dan sesuai tema Ustazah cukupkan pembahasan tentang poster Selanjutnya, ragam jenis reklama yang kedua adalah brosur Anak-anakku, brosur dibuat pada selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan jelas Brosur disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau target secara langsung Agar kalian paham, perhatikan satu contoh brosur berikut ini Langkah-langkah membuat brosur yang efektif antara lain Satu, tentukan tema untuk brosur yang akan dibuat Sesuaikan dengan jenis usaha atau informasi yang akan disampaikan Misalkan, brosur mengenai peringatan bahaya merokok dapat dipilih warna yang mencolok Dua, gunakan kalimat dan foto yang menarik Agar masyarakat memutuskan mau membaca informasi di dalam brosur tersebut Tiga, gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi di dalam brosur Misalkan, keunggulan apa yang terdapat pada produk atau usaha yang ditawarkan Empat, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi Antara lain, nomor ponsel, alamat, situs internet, surat elektronik atau email, dan sosial media Agar calon konsumen mudah mendapatkan info lebih lanjut Ragam jenis reklama yang ketiga adalah baliho Anak-anakku, baliho merupakan jenis reklama yang berukuran besar Berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif Baliho diletakkan di tempat umum dan strategis Biasanya menggunakan tiang besar dan kuat Tetapi sifatnya semi-permanen atau baliho ini dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Nah, dari penjelasan Ustazah agar kalian lebih bisa memahami Perhatikan salah satu contoh baliho berikut ini Berapa Ustazah, dengan memahami gambar baliho Kalian juga lebih mengerti apa yang dimaksud dengan baliho Ustazah lanjutkan Ragam jenis reklama yang keempat adalah banner Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetakan digital Yang umumnya berbentuk vertikal Banner merupakan bentuk sederhana dari baliho, anak-anakku Nah, agar kalian lebih faham lagi Perhatikan satu contoh banner berikut ini di layar Ragam jenis reklama yang kelima adalah spandok Spandok merupakan jenis reklama yang membuat informasi komersial atau non-komersial Yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas Spandok dibuat dengan media kain Jadi yang membedakan spandok dengan banner adalah spandok ini dibuat dengan media kain Perhatikan contoh spandok berikut ini Ragam jenis reklama yang keenam adalah pamflet Pamflet adalah selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain Dan tidak memiliki cover dan tidak dicili Pamflet diletakkan di tempat yang mudah diambil atau langsung disebarkan kepada konsumen Perhatikan contoh pamflet berikut ini Kita tinggalkan pamflet Kita akan membahas sesuatu yang baru lagi Yaitu ragam jenis reklama yang ketujuh Yang perlu kalian ketahui adalah buklet Buklet adalah beberapa lembar atau berupa lembaran kertas Kertas reklama yang dapat digabungkan Dilipat, dipentuk, atau dijilid untuk dijadikan sebuah buku Nah, buklet ini sering digunakan sebagai media mempromosikan merek, produk, atau layanan bisnis Anak-anak perhatikan perbedaan antara pamflet dan buklet Jika pamflet tadi lembaran kertas yang dilipat dan tidak dijilid Sedangkan buklet ini digabungkan dan dijilid menjadi sebuah buku Itu letak perbedaan antara pamflet dan buklet Kalian perhatikan contoh berikut ini dari contoh buklet Ragam jenis reklama yang kedelapan Yang perlu kalian pelajari adalah billboard Billboard berukuran besar dan berisi gambar Atau tulisan yang menarik dan informatif Billboard diletakkan di luar ruang Yang pemasarannya berdiri sendiri Menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen Bersifat permanen disini tidak mudah untuk dibongkar paksa Nah anak-anakku perhatikan contoh billboard pada layar berikut ini Ragam jenis reklama yang kesembilan adalah mobile billboard Tadi kalian sudah mengetahui tentang billboard Ini sudah berikan tambahan reklama yang kesembilan yaitu mobile billboard Merupakan reklama berbentuk tiga dimensi yang dapat bergerak Mobile Baik bergerak sendiri karena ditiup angin Contohnya balon promosi atau bergerak dengan kendaraan Itulah mobile billboard Perhatikan contoh mobile billboard pada layar berikut ini Anak-anakku Ragam jenis reklama ke-10 yang perlu kalian pelajari adalah logo Logo anak-anakku adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu Dan mewakili suatu arti dari perusahaan Mewakili daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan lain sebagainya Yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah untuk diingat oleh orang lain Sebagai pengganti nama sebenarnya dari lembaga-lembaga tersebut Itulah logo anak-anakku Dan perhatikan contoh logo pada layar berikut ini Ragam jenis reklama selanjutnya yang akan Ustazah jelaskan adalah embalase Embalase adalah jenis reklama visual yang bisa dijumpai pada pembungkus atau kemasan dari suatu produk yang diperjual belikan Nah, fungsi embalase tidak hanya semata sekedar sebagai pembungkus dan pelindung produk Melainkan embalase mempunyai fungsi sebagai iklan dan sebagai perwakilan dari produk itu sendiri Anak-anakku, perhatikan contoh embalase pada layar berikut ini Kita tinggalkan embalase, kita menuju ragam jenis reklama yang perlu kalian pelajari adalah tentang plakat Plakat yaitu sejenis benda yang terbuat dari bahan pilihan Dan seringkali digunakan sebagai souvenir atau hadiah yang diberikan kepada orang lain pada momen spesial Nah, apa sih plakat nak? Dari penjelasan Ustazah, agar kalian lebih paham lagi, perhatikan contoh plakat pada layar berikut ini Sedikit review, kita tadi sudah membahas tentang logo, tentang embalase, tentang plakat Nah, Ustazah akan membahas jenis reklama yang ke-13 adalah papan nama Kita ingat, setelah sekian bulan kita tinggalkan sekolah kita Tidak dalam kondisi tatap muka Tetapi kita ingat, di depan pagar sekolah kita Ada tulisan SD Bina Anak Soleh Toba Apakah itu? Nah, anak-anakku, itulah yang disebut papan nama Dan apakah papan nama itu? Papan nama adalah papan yang dipasang di depan sekolah Di depan rumah, di depan toko, atau kantor, dan lain sebagainya Yang bertuliskan orang, organisasi, lembaga, sekolah, atau perusahaan yang dimaksud, dan lain sebagainya Paham ya, anak-anakku ya? Itulah papan nama Dan perhatikan sekali lagi contoh papan nama pada layar berikut ini Sekian banyak reklama yang Ustazah sudah sampaikan Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah jelas dengan apa yang Ustazah jelaskan mengenai reklama? Baiklah, mengingatkan kembali Jika reklama itu merupakan suatu karya seni rupa Yang memat teks dan gambar Yang menarik untuk menginformasikan Mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk Berupa barang atau jasa Dan dibagi sekian banyak jenis reklama Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya Apa yang Ustazah sampaikan terkait reklama Ustazah cukupkan sampai di sini Tidak ada tugas yang Ustazah berikan ya, anak Namun tetap rajin belajar Pesan Ustazah Sholat lima waktu Tolong ditingkatkan dengan sholat-sholat sunah Dan amalan sunah yang lainnya Mengingat kalian sudah kelas enam Dan jangan lupa patuh hormat kepada kedua orang tua Tentunya disiplin dengan protokol kesehatan Oke anak-anakmu Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini Mohon maaf atas semua kekurangan Dan terima kasih atas perhatiannya Ustazah cukupkan Dengan Alhamdulillah Yurrahman Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax